Kau udah punya support system, mungkin nanti akan berubah menjadi tank. Tapi untuk magical damage ataupun magic healernya, siapa yang akan diamankan? Kagura sih, oke sih, gue setuju. Harit, tadi bener aja, Harit lagi, dan ternyata ada. Gue udah pilih, gue juga setuju, gue sama KP Kagura. Masih terlalu, apa ya? Open. Open, dan bahkan besar kemungkinan kalau misalnya Kagura ini bakal bisa ngeburst apalagi macam mana. Karena gak mungkin Varsha, selama ada Senena Varsha gak bakal aman. Gak bakal aman, dan kita... Karena kalau dia adu lele sama burung, menang lele. Wah, karena lele ini makan lewatkanan burung. Kalau di air ya? Kalau dia ke atas-atas, ke permukaan bisa ditangkap lopet, tapi Yishan sih kali ini. Hei, asistenku. Apa? Yishan Sin. Yishan Sin. Tadi saya benar, lalu udah ada, apa tadi yang saya benar lagi satu itu ya? Ah, ini, Hayabusa. Waduh. Hari ini saya gak magang di mana-mana ya? Gak magang. Gak magang. Ini kita lagi kunjungan kerja aja. Oh, koker, koker. Kuliah kerja, kuliah kerja ya. Oke, Profesor KB, kali ini kita bakal masuk ke Land of Dawn. Tapi dengan trafik kali ini, Profesor KB? Langsung saja dari Force Legends. Sekali dari Granger, Rafael, Lapu-Lapu Kagura, Harit. Melawan Bikiran Alpha dengan Uranus, Popo Land, Kupa, Chou. Selena, Yi, Shun, Shin. Yishan Sin. Oke, sedikit lagi saja, sedikit lagi. Dikurangi beberapa detik. Kita akan menuju ke Land of Dawn. Dan ini dia, game yang kelima. Semuanya, are you ready? Ready. Yang di rumah, are you ready? Ready. Langsung masuk ke Land of Dawn. Tepuk tangannya pada di sini. Langsung kita masuk ke Land of Dawn. Ini game yang kelima. Dua sama. Tidak ada sama sekali yang bisa menebak dan tebakkan. Profesor KB, tebakkanmu untuk hari ini. Salah. Apa? Tebakkan skor. Iya, salah. Salah semua. Luminer udah hadir dengan sebuah abisal trap tadi di dalam tubuhnya. Tapi R.E.K.T. sangat agresif. Ada Kupa juga, didorong mundur. Pulper buff-nya udah gak bisa diambil tepat waktu. Ada satu sih. Satu hal yang selalu gue pelajarin dan sama di setiap gamenya. Apa itu? Jungle-nya berat selalu diharap setiap early game. Diambil terus. Selalu. Udah lima game, masih begitu loh. Astaga. Tetap konsisten ya. Konsisten banget. T.E.K.T. Tampir aja. Lele-nya lewat. Dengkul aing teh yang gemeter ya. Oke, melihat permainan kali ini dari tim Biggeron Alpha. Ingat, branch kemarin menggunakan Yul Sin Sin-nya. Dapat melakukan epic comeback terhadap Tonic Esports. Dan harusnya diwaspada ya, Profesor ya. Iya, bahkan kalau misalkan melihat dari EVOS Legends sendiri. Kali ini di early game dengan keunggulan mereka. Yang mengamankan jungle lebih banyak. Artinya, Versic sebenarnya lebih optimal untuk dalam segi teamfight nanti di area Tartal. Namun, setup jangan dilupakan juga. Bahwa kali ini menuju ke angka 20 detik lagi sebelum Tartal yang pertama. Deadzone atau dikeluarkan. Repo sepertinya harus mundur. Respect dengan damage yang dimiliki oleh seorang Versic. Dan bahkan Luminar masih dikasih. Farmingan terlebih dahulu di arah Midland. Tertinggal satu level oleh seorang Rainbow. Karena K.E.Y. membayang-bayangi pergerakan dari seorang El Profesor Luminar. Masih ada satu buah flit, masih sedikit aman dan sabar kali ini. Mountain Soccer telah dikeluarkan untuk membuka vision. Para pemain dari tim EVOS Legends. Tapi EMA TT di harapan teman lain masih mengkati keminian. Yap, EMA TT. Dengan ada yang satu purifier dari Harith. Seharusnya itu akan menjadi sebuah rasa aman untuk dirinya. Tapi dari Biketon Alpha, mereka sedang mencolek-colek. Versic melihat dari kejauhan ada anti-mesh juga. Yang siap langsung lompat indah menuju bagian depan. Untuk menghujamkan pedang besarnya. Oke, tapi kali ini sepertinya Tartal bahkan free. Untuk tim Biketon Alpha. Karena Versic terlalu jauh. Luminar mencoba mendekat dan Coby ambil ternyata tidak bisa. Terlalu jauh jarak dari retribution-nya. Dan bahkan Brands mengamankan dengan cukup indah. Yap, Renbo di bagian tengah. Masih beradu aja dengan R.E.K.T. Ada Luminar juga udah level 4. K.E.Y. Kupanya siap untuk langsung disuruh ke depan. Digigit. Sobek sudah satu dress yang dimiliki oleh Kagura. Harus beli lagi. Lumayan lebaran udah dekat. Alright, dan bukan hanya itu aja kita lihat para pemain dari tim Biketon Alpha. Kali ini semenjak adanya Tartal yang diamankan dia bakal lebih free untuk dapetin farmingan. Yap. Profesor KB. Hadir. Gue mau lihat. Win condition apa yang dimiliki Biketon Alpha untuk kali ini memenangkan pertandingan di game yang kelima. Winning condition Biketon Alpha adalah memanfaatkan K.E.Y. Rainbow dan juga Brunsch dengan open mapping yang sangat luar biasa untuk mengetahui informasi di manakah member dari Evo's Legends berada. Melakukan poking damage dengan cepat dan juga memaksa Evo's Legends teamfight 4 lawan 5. Di sisi lain Evo's Legends sendiri memiliki winning condition dalam teamfight 5 lawan 5. Jadi kalau Biketon Alpha menculik 1, Biketon Alpha bisa memenangkan teamfightnya. Oke, dua serang-serang di keluarga begitu saja. Keluarga masih ada buru. Ibu ada pakan. Masih terselamatkan. Brunsch masih mau lebih. Oh my God, Brunsch. Ingat. Sesuatu yang dipaksakan itu gak baik tapi ternyata Nafsu Birahi anak kuda kali ini masih bisa terselamatkan. Iya tapi lihat di minimapnya. Ada di bagian bawah sebuah serangan lagi tapi di bagian atas. Versik dan juga Adris Sator Karnal ini udah mau melakukan sebuah inisiat. R.E.K.T di bagian tengah sendirian aja. Ripo gocek terus. Ini udah kesambet antara Neymar, Robin, Hokaka semua yang udah masuk pemen bola ke dalam tubuhnya. Tapi lihat satu buah lele mengarah-arah seorang versi di follow-up begitu saja. Dan bakal brave fighter untuk menyelamatkan versi. Tapi ternyata terkena-terkena juga satu gigi hitam bersepuluh didapatkan. Antimate seorang diri. Ada Brunsch disana. Masih mau lebih. Antimate mau tumpang. Gak berhasil kabur dan ternyata lagi dan lagi. Brunsch. Birahi anak muda gak berhasil menambahkan poin dari top lane. Yoi itu dia oleh baptismnya. Terstunlah sudah. Riponya bisa selamatkan untuk kalian. Namun masih bisa. Kayak yang mengejar. Trap. Di kikin aja. Masih bisa bertahan. Atimage. Atimage. Dengan outsource yang dilakukan. Benar-benar bagus. Mekanik yang tinggi dan juga kalkulasi yang cepat. Menyelamatkan dia dari dua kali kematian. Tapi ingat. Ini baru dua kali. Tidak ada kesempatan berikutnya. Kalau antimage masih terlalu dini. Untuk memaksa teamfight. Yap, yap, yap. Itulah permainan yang sudah ditunjukkan. Barusan dia. Begitu indahnya mekanik-mekanik. Dari para player ini. Hanya tinggal mengurangin aja nih. Harusnya. Napsu-napsu atau birahi-birahi muda mereka nih ya. Udah heptasis di belit yang kelima dari MTT kali ini. Siapapun yang dikik bakal berasa sedikit bonyok dengan sepak iur. Ini memang lagi orang med. Udah bang. Tulang punggung bisa geser. Tulang kering bisa basah. Namun untuk kali ini. Di bagian tengah. Udah ada sebuah gigitan. Luminernya pun masih bisa selamat. Tartal-nya udah mulai dicolek-colek. Begitu aja. Kloprep udah langsung mengeluarkan zaman force-nya. Sementara doli. Pesapnya. Baik banget. Satu orang berhasil langsung didapatkan. Dapatkan. Lihat. Molten Shaker telah dikeluarkan. Deadzone atau memorak-poranda. Kamar pemain di tim Big Gatron. Dan bahkan K.Y.Y. harus tersungkur. Menjadi korban pertama di sana. K.Y.Y. harus pulang. Dan tadi dua kali. Yang misalku bilang birahi atas Brans. Itu membuat waktu yang cukup banyak sih untuk EVOS. Kenapa? Brans harus pulang. Sedangkan versi masih farming. Dan itu waktu yang harus diperhitungkan oleh Brans. Kalau dia ingin memaksakan keadaan seperti itu. Oke. Di bagian bawah nih ada sebuah keuntungan yang diharusin didapatkan. Tapi tadi Midland Shaker. Dan dikeluarkan mengusir muda dan Midland Tourade. Salah satu Midland Tourade adalah hal penting. Dan bahkan dilepaskan begitu saja. Masukur di arah belakang. Yang the wave bracket itu juga adalah R.E.K.T. R.E.K.T. masih terbang. Dan bahkan kerugian untuk Big Gatron Alpha. R.E.K.T. still survive. Ini janggel. Membuang satu boflicker. Dan bahkan tidak mendapatkan R.E.K.T. Di cover abis-abisan teman-temannya. Dan itu dia Tena City dari Tanker Emblem. Dimana ketika HP kalian dibawa 40%. Akan ada tambahan untuk physical dan magical damage. Yap itu R.E.K.T. Satu dokter keliling yang dimiliki oleh Evo's Legend. Dengan seluruh item yang sudah terlihat di sini. Dari apa ya. Dari anti-mage-nya. Dengan satu blow loss-a jenis. Tidak hanya sudah bisa mendongkrak dia di early game seperti ini ya Prof ya. Benar banget. Dan ini dongkrakan dari anti-mage yang paling berimpaks di arah top lane. Dia tidak berhasil untuk pick off dua kali. Bahkan dengan absorb damage yang dia mainkan. Berkali-kali dia benar-benar nahan banget absorb damage. Sampai pada akhirnya. Dia mengeluarkannya di momen yang tepat. Di waktu yang tepat. Orang yang tepat. Oh itu dia. Yang harus benar-benar diperhitungkan dengan Profesor. Kali ini itemnya kita lihat terrespect sekali versi. Benar-benar takut dengan keberadaan para pemain tim Biggeron Alpha. Bahkan dari seorang Lumineer. Dia bentar lagi bakal menuju ke arah Knuckles of Durance. Atau ke arah Legend of Durance lebih dahulu. Kayaknya di sini bakal menuju ke arah Legend of Durance. Tapi dikata berhasil di arah bottom lane. Berhasil ditumpahkan. Betulnya satu-satu. Men masih bersalah tapi ternyata kali ini match seorang diri. Tidak ada yang menemani. Ganteng doang tapi sendiri dan tumpang double kill. Diamankan oleh seorang Clover. Wow tapi kupanya langsung berubah pikiran. Walaupun R.E.K.T. ditabrak lele yang sangat pedas. Di bagian depan sana. Kembali lagi. Renbo nya untuk masih bisa kabur dari area tersebut. Udah ada abis Allah Rauh juga yang langsung terkena karena Kagura. Tapi Kagura masih bisa menyelamatkan dirinya. Peliker menyelamatkan hari dari seorang Renbo Papulu. Iya benar sekali. Dan buat teman-teman yang ingin memberikan support. Langsung aja ada skin card QR code nya. Kalian bisa menyampaikan pesan-pesan kalian. Dan sekarang Turtle nya siapa yang akan mendapatkan. Turtle nya berarti dia mengkauh oleh Kagura. Pertempuran akan pecah gak? Enggak ternyata karena mereka pun langsung berpisah arah. Wah yakin banget. Seribu yakin itu langsung bilang Luminar. Chill. Chill. Retri lo chill. Chill. Bener gak Profesor? Iya tapi dia gak pake Retri sih disana momennya. Cuma bener-bener kayaknya dia mengandalkan Lasit. Dan ini dia rentri nya. Mengambil ini nih Pak. Untuk Purple Buff dia simpen dan that's it. Dia dapetin juga Purple Buff nya. Kalau didapetin Luminar baru dia ngomong chill. Chill. Oke tapi ternyata lihat Matt menjadi pilihan. Luminar sudah menunggu. Playback Markas tapi ternyata salah. Yang overta di kocek tapi ternyata Matt nya tertarika. Masih ada satu buah Senpu di depan sana. Senpu tapi Luminar terkenal leleh. Pilih dikeluarkan begitu saja. Langsung ada teriakan wah dari arena. Tapi ternyata sepertinya penonton yang tegang. Bukan Luminar nya. Penonton mulai geregetan di kursinya masing-masing sama. Seperti kita disini ya. Hanya saja untuk sekarang Kagura nya coba lihat sendirian di depan sana. Umbrella Kill sangat-sangat-sangat berani untuk kali ini. Monten Soccer dikeluarkan oleh Brass. Bahkan para pemain tim Big Hitronava mencoba untuk menyelamatkan satu buah Turet dari Batonglet. Dan berhasil. Sudah stick together. Bahkan repo di arah top lane. Seorang diri melakukan disiplinitas yang efektivitas dan juga efisienitas. Bullshed dah. Tanpa batas. Itu dia dari perbedaan point killnya. Hanya berbanding satu namun dari segi objektif. Dari segi goldnya. Ini bisa dibilang ketinggalan 3000 dari perbandingan satu buah Turet. Dan memang Biron Alpha agak sedikit kesulitan untuk teamfight 5 lawan 5. Karena balik lagi mereka menggunakan tipikal poking damage. Brass nya bahkan belum seimbang dengan kehadiran versi. Karena Blade of Despair bahkan belum diamankan. Dengan menit yang ke sembilan kali ini harusnya rata-rata di menit ke tujuh. Yi Sun Jin sudah mengamankannya. Namun sudah ada brute force dan menuju langsung ke Reynolds Battle. Akhirnya di menit ke sembilan 35 Blade of Despair diamankan. Bukan hanya itu aja. Di menit yang ke sembilan Brass mendapatkan BOD bersamaan dengan seorang. Anti-match mendapatkan satu buah Blade of Despair. Tadi suara tegukan yang cukup luar biasa. Tapi repo disana mulai tertangkap. Masih ada satu buah kalami tidak juga. Lihat hingga ngoperson. Memporak-porandakan jiwa dan raga dari seorang repo. Di top lane sana. Anti-match battle everybody. Lihat mengkauhding dan bakar kali ini. Anti-match-nya bakal coba ditumpangin. Anti-match versus everybody. Anti-match masih bisa bertandar kerugian luar biasa. Oh my god. Tukang sama ini ke Jepurgo. Oh my god. Dan masih memainkan upstore damage-nya. Lihat bagaimana Anti-match membaikkan dengan sangat lama. Walaupun harus tumbang di tangan Rainbow. Tapi satu Lord menjadi tukarannya. Profesor KB ada harga, ada kualitas. Itu dia ada harga, ada kualitas. Itu gak bohong sih. Bagaimana buying time yang diberikan oleh seorang anti-match. Dengan harga yang sebanding. Waktu dan bahkan perjuangan dari teman-teman Evos Legends. Tidak membuahkan yang sia-sia. Mereka menukarkan dengan Lord. Bahkan dengan pertukaran point kill seperti ini. Anti-match posibel untuk join teamfight di arah menit ke-11. All right. All right. Melihat potensi kebaran pemain dari teman Evos Legends. Menuju ke arah low-plan harusnya. Karena bakal coba dikawal. Versik bener-bener ditempel. Abis-abisan sama RKT. Gak dikasih sama sekali. Kesempatan lepas dari pandangan RKT. Siap untuk membawa banyak sekali imun. Ataupun vitamin-vitamin untuk versiknya. Apabila untuk imunnya drop. Langsung disuntikin boosting-an. Dia pun bisa langsung melakukan fight lagi. Dengan rekan-rekannya. All right. Lihat ada semua plan sana. Para pemain ECB. Gatornava harusnya stand by position. Karena lihat di posisi jadi sona tak ada dikeluarkan. Langsung berubah jadi Damp-Damp Kupa. Damp-Damp Kupa sudah harus meninggoy. Tapi ternyata ada prasisari dengan satu pahali. Batista dikeluarkan. Ternyata Repo. Gak bisa menang damage dengan datang. Elfor official Lubyder kali. Bener. Gak berat dengan Dakar Ames. Dan bakal Lubyder. Satu kali kesenggan payu. Udah ada balik Victor. Mereka yang menyelamatkan game kali ini. Udah mulai hilang di arah mid lane-nya. Dan ini bencana Pak Bulo. Benar sekali. Ini bencana. Dua ini tertarik pun langsung tumbang begitu aja. Udah bersiap untuk langsung masuk ke dalam best area yang dimiliki oleh Diga drone. Alpha sedikit lagi. SB terisal ada tubuh Repo untungnya. Region SB yang dimiliki sangat-sangat kencang. Tapi lihat di arah bottom lane. Bakal fokus menunjukkan ini biternya. Bukan dipercaya begitu saja zaman. Setelah dikeluarkan fokus karena sana anti-bass. Membukan dengan Frank Fighter. Ripa sekarang turmal fokus karena PS-nya. Lelekan langsoran Clover. Tapi terjadah masih takut. Dikin ovan terdapat di tiga. Lupiten berhasil saja kabur di sana. Pin 1. 1 ilang. Brunstone. Ini bencana. Evos Legends. Bisa mendapatkan game kali ini. Ripa masih mencoba untuk menahan. Masih mencoba untuk mencoba. Ripa masih ada flikers. Pokok karena PS-nya. Dan DC-nya. Evos Legends. Mengambil game yang ketiga. Tiga dua dibalaskan kali ini malah. Evos Legends. Evans yang memimpin pertandingannya. Dimana tadi di awal-awal. Kita melihat pikiran Alfa. Mengungguli dengan skor 2-1. Tapi kali dibalaskan dengan cepatnya. 2-1 mutak berarti di depan.